Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys, aku mau berbagi string set edit lagi guys ya Nah, jadi string ini guys, bagus sekali buat kalian yang mempunyai HP dengan kapasitas RAM yang tidak terlalu besar ya guys ya 2GB, 3GB, dan juga memori internal yang tidak terlalu besar juga guys, misalnya 32GB Nah, jadi guys, kegunaan dari string ini bakalan memaksimalkan dan mengoptimalkan sekaligus melegakan internal dan juga RAM HP kalian ya guys ya Nah, jadi string ini itu bagus sekali guys, buat kalian yang sering melakukan multitasking ya guys ya Pada layar HP kalian guys, membuka banyak aplikasi Itu bagus sekali ya guys ya, menggunakan string ini HP kalian itu bakalan lebih maksimal lagi ya guys ya, buat RAM dan juga internal storage-nya Nah, jadi tanpa lama-lama lagi guys, langsung aja guys, kita masuk ke tutorial cara untuk menggunakannya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorialnya guys Jadi buat kalian yang mau download stringnya, kalian langsung aja download linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya Dan satu lagi yang kalian butuhkan itu adalah aplikasi set edit guys Dan untuk aplikasi set editnya, kalian bisa download di Play Store kalian masing-masing ya guys ya Untuk aplikasi set editnya Dan disini langsung aja ya guys ya, kita bikin aja layar belah dan dibawahnya kita buka aja aplikasi set editnya Nah, jadi gini ya guys ya Nah, jadi disini guys, sesuaikan aja ya guys ya, disini udah dijelaskan ini adalah sistem table ya guys ya Nah, kalian bisa lihat sendiri Disini sistem table Nah, dibawahnya nanti ada juga global table ya guys ya Nah, seperti ini, ini string untuk global table ya guys ya Yang ada di bawah ini guys, yang ini Nah, jadi gitu ya guys ya Jadi, sesuaikan aja dengan yang udah dituliskan disini ya guys ya Jangan asal paste guys Jadi, kalian sesuaikan aja Kalau sistem table, kalian paste-kan di sistem table Kalau global table, kalian paste-kan di global table Nah, untuk kalian yang belum unlock global table ya guys ya Untuk yang global table-nya, kalian nggak bisa gunakan Jadi, kalian gunakan aja yang sistem table Atau, kalian bisa unlock dulu global table kalian Nah, cara untuk unlock global table Gue nggak jelasin di video kali ini ya guys ya Kalian bisa cari aja tutorialnya di Youtube Itu udah banyak juga Bagaimana cara unlock global table set edit Oke, jadi disini langsung aja ya guys ya Gue contohin cara pastenya guys Jadi, disini contohnya sistem table ya guys ya Nah, disini sistem table Jadi, di aplikasi set edit-nya Kita pilih aja sistem table juga ya guys ya Yang ini guys Nah, jadi gitu Nah, dan disini guys ya Langsung aja kalian salin ya guys ya Dan di atas ini juga ada sebuah string ya guys ya Jangan sampai kelewat semua ya guys ya Yang atas ini adalah string juga yang ini guys Ini harus kalian salin juga ya guys ya Nah, untuk value-nya adalah true ya guys ya Ini kita salin dulu String-nya Klik aja salin ya guys ya Untuk value-nya adalah true Terus, di aplikasi set edit-nya disini Kita klik aja plus add new setting guys Nah, terus kalian pastikan aja disini Save change Nah, untuk value-nya adalah true Seperti ini ya guys ya Nah, seperti ini guys Kalau udah, save change Nah, jadi gitu ya guys ya Untuk kalian yang udah biasa Pakai aplikasi set edit Udah pasti tau ya guys ya Cara untuk paste string set edit-nya Jadi kalian langsung aja Download aja File-nya ya guys ya Atau File set edit-nya Atau string-nya ya guys ya Di deskripsi Kalian jangan tonton Video tutorial Cara pasangnya Karena kalian itu udah pasti tau ya guys ya Dan disini gue contohin aja ya guys ya Karena gue juga disini Untuk string-nya semuanya disini Udah aku paste ya guys ya Ke aplikasi set edit-ku Dan ini juga terlalu banyak sekali guys Nanti videonya kepanjangan ya guys ya Jadi disini kalian tinggal Pasang aja semuanya ke set edit kalian Oke guys Jadi gitu ya guys ya Cara untuk menggunakannya guys Jadi disini gue contohin satu lagi guys ya Kalian tinggal salin aja seperti ini Nah, salin untuk value-nya adalah 0 ya guys ya Di sistem table guys Nah, disini terus kita klik lagi Plus add new setting Paste lagi Save change Value-nya adalah 0 Save change Nah, jadi gitu guys Lakukan semua ya guys ya Jadi kalian salin aja semua string ini Ke aplikasi set edit kalian guys Disesuaikan aja ya guys ya Di sistem table dan global table Kalau global table Seperti ini Kalian pilih juga di global table ya guys ya Nah, jadi gitu guys Nah, jadi gitu ya guys ya Oke guys Kalau udah semua kalian paste string-nya ya guys ya Ke aplikasi set edit kalian Jadi udah selesai semua nih guys Untuk string-nya Karena disini juga banyak sekali ya guys ya Seringnya kalian tinggal paste aja ya guys ya Jadi kalau udah semua kalian paste ke set edit kalian Disini kalian Foreclose aja buat aplikasi set edit-nya ya guys ya Foreclose seperti ini ya guys ya Nah, atau kalian klik tahan lama Klik info aplikasi Terus kalian klik aja paksa henti guys Nah, seperti itu ya guys ya Klik aja paksa berhenti Nah, kalau udah kalian paksa berhenti aplikasi set edit-nya Kalian tinggal nyalakan ulang HP kalian guys Di restart ulang ya guys ya Kalau udah kalian restart ulang Nanti kalian bisa coba aja HP kalian Untuk multitasking dan sebagainya guys Bagaimana performa dan perbedaan HP kalian Setelah menggunakan string set edit ini Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download stringnya Kalian langsung aja download linknya Ada di deskripsi video ini Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you Bye